Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar sudah dalam hitungan hari. Pelaksanaan pil wali kali ini berbeda dengan yang sudah berlangsung sebelumnya. Dimana, di masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan pil wali juga akan menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Denpasar mulai mendistribusikan alat pelindung diri untuk digunakan di masing-masing tempat pemungutan suara. Ditemui di sela pendistribusian APD, Kasubak Keuangan Umum Logistik KPU Denpasar, Dian Marseli Nanabor, mengatakan pendistribusian 13 jenis APD ini sudah mulai dilakukan sejak selasa 1 Desember 2020. Yang mana, pendistribusian ini akan dilakukan selama 2 hari ke 4 kecamatan di Denpasar. Untuk pendistribusian APD ini, kita mulai dari kemarin, selasa tanggal 1. Rencananya sampai hari ini, jadi 2 hari ke 4 kecamatan. Kemarin sudah Denpasar Selatan dan Denpasar Timur, sekarang kita lanjut Denpasar Utara dan Denpasar Barat. Dari 13 jenis APD untuk pemungutan suara nanti, yang kita distribusikan selama 2 hari ini baru 8 jenis APD. Itu ada masker sekali pakai, baju hasmat, sabun tangan plastik, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan tisu towel, disinfektan, dan yang terakhir kantong plastik sampah. Jumlahnya beragam, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan di TPS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!